Pemirsa Pemirsa Wenton dikenal juga sebagai pengajar etnomusikologi di UCLA, dan Herb Alpert School of Music, serta Kellard School of Music. Wenton kemudian memfokuskan diri untuk berkarir di dunia gamelan, hingga akhirnya melanglang buwana dan bertemu Judith Hill, kontestan The Voice dan pemenang Grammy Award. Livi Zeng diketahui sering mengenalkan budaya Indonesia di luar negeri. Tak hanya lewat film Bali Beats of Paradise, tapi juga melalui film-film lainnya. Livi Zeng, wanita kelahiran 3 April 1989 di Blitar, Jawa Timur, menyelesaikan kuliah S1-nya di Universitas Washington. Livi kemudian memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 di Universitas Carolina Selatan dengan mengambil jurusan Cinematic Arts. Livi memulai karir sebagai sutradara pada tahun 2012. Namun untuk mencapai karir ini sungguh tidak mudah. Ia sempat mengalami penolakan sebanyak 32 kali atas naskah skenario film yang ia tulis. Sejauh ini Livi Zeng telah memproduceri 4 film Hollywood. Di antaranya The Empire's Throne, Legend of the Best, Brushed with Danger, serta karya yang akan rilis tahun depan dengan genre action thriller. 32 kali ditolak naskah filmnya tapi menghasilkan 4 film Hollywood dan sekarang membanggakan bikin film tentang Indonesia, tentang Bali begitu ya. Selamat datang kembali Livi Zeng di studio kita. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Ini yang menginspirasi akhirnya kemarin-kemarin bikin film Hollywood. Di undang sini juga prestasinya karena film-film Hollywood itu tadi. Tapi akhirnya bikin Bali Beats of Paradise. Apa yang menginspirasi seorang Livi untuk buat itu? Jadi awalnya itu pertama saya pindah ke Amerika, ternyata masih banyak yang belum tahu Indonesia. Jadi sejak itu walaupun saya juga banyak ngarep film action, saya selalu bercita-cita untuk membuat film tentang Indonesia di Indonesia dan terus mempromosikan Indonesia. Makanya film-film sebelumnya pun yang syutingnya semua di Amerika itu kita masukin unsur-unsur Indonesia. Dan kebetulan Bali Beats of Paradise ini dream come true bisa syuting di Indonesia. Jadi awalnya itu saya diminta konsulat jenderal Republik Indonesia di Los Angeles untuk membuat sebuah trailer untuk konser gamelan Bali. Dari situ kita kembangkan menjadi sebuah film pendek. Dan ternyata saya banyak belajar tentang gamelan bahwa udah dipakai di film Avatar, karya James Cameron, di TV series Star Trek, di Nintendo Games Mario Brothers. And gamelan is just so precious and so unique, bahkan diajarkan di Harvard, MIT, di Berkeley gitu. Dan saya pikir ini harus diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Memunculkan gitu ya, ini loh gamelannya gitu. Ya gitu, karena waktu itu juga saya belum tahu gitu, ternyata udah banyak dipakai di Hollywood. Dan sayangnya tuh orang kan rata-rata tahu Avatar, tapi mereka nggak tahu gamelan, masih banyak nggak tahu Indonesia. Makanya saya terus memasukkan Indonesia di karya-karya saya. Sebenarnya kalau gamelan ini ya, kalau kita dengar aja nih, instrumennya tuh udah sangat apa ya, indah gitu ya. Bagaimana membuat ini menjadi suatu paket yang kompleks, nggak cuma indah didengar gitu, enak didengar. Tapi juga secara visual juga oke banget gitu. Jadi film ini mengangkat kisah true story ya, Nyoman Wenten dan Nandik Wenten itu mereka adalah pemusik dan Bu Nani adalah penari. Sebelumnya koreografernya Ricky Martin juga. Dan ini adalah love story-nya mereka, perjuangannya mereka, sampai bagaimana mereka menyebarkan gamelan di Amerika, seperti itu. Dan ceritanya ini cukup inspiratif banget gitu. Jadi I was so inspired to make this into a film and show it in the big screen. Jadi sebelumnya filmnya sudah tayang di bioskop-bioskop Amerika dan Korea juga. Nanti Agustus 22 akan tayang di Indonesia. Oke, nah kenapa milih gamelan Bali? Memang ini kan ini satu keterkaitan gitu. Tapi apa karena berpikir untuk memperkenalkan Indonesia, kadang orang-orang luar negeri kalau taunya Bali ya. Kalau taunya Bali ya, itu juga yang jadi peluang supaya film ini juga cepat bisa diterima masyarakat. Sebetulnya waktu itu karena lebih ke tokohnya Pak Wenten dan Bu Wenten ini sangat inspiring ya. Jadi, dan waktu itu kolaborasi juga dengan KJRI Los Angeles. Nah makanya inilah yang kita angkat, kita jadikan layar lebar yang mulainya dari konser gamelan Bali. Pak Wenten ini sendiri memang stay di Bali gitu ya? Pak Wenten sudah tinggal di Amerika 40 tahun lebih gitu. Oke, tapi kemudian syutingnya di Bali begitu. Dari sisi sinematografi begitu ya, gamelan itu kan ya cuma alat musik aja kita taunya. Tapi kalau misalnya harus dibikin visualnya supaya indah gitu, kita senang, gak bosen juga gitu. Itu kayak gimana Livy? Itu it's, it all lies in the storytelling. Jadi, kita garap itu ceritanya berdasarkan kisah hidupnya Pak Wenten, terus ada masa kecilnya, love story-nya dengan Bu Nani, struggle-nya seperti itu. Oke, akan dimanjakan gak sih mata kita dengan pemandangan-pemandangan indah di Bali gitu? Ya, pasti dong. Dan proses syutingnya sendiri di Indonesia juga, di Amerika juga, atau seperti apa proses syutingnya? Jadi, kemudian itu kita syuting di Bali, dan juga di Amerika, di Los Angeles, juga ada beberapa scene di Boston. Oke. Itu, tapi tentu saja ada pemandangan-pemandangan Bali yang indah. Lebih dominan begitu ya? Karena kan judulnya udah Bali, Beats of Paradise ya? Karena kita pengen mempromosikan Indonesia dari sisi gamelannya, dari sisi tempat-tempat pariwisatanya juga, seperti itu. Kesulitannya apa untuk bisa menggarap ini? Kesulitannya waktu itu karena bagus-bagus ya kan Indonesia ya? Nah, tuh, milih-milih ya. Sedangkan harus, kita udah shoot kan bagus-bagus semua, dan harus ada yang di cut gitu kan, gak mungkin kalau bikin filmnya kepanjangan. Jadi, it was really hard to pick and choose, karena I like all of them. Iya, tapi orang Indonesia juga, orang Indonesia begitu melihat pemandangan Bali, kita aja yang orang Indonesia melihat pemandangan Bali kayaknya gak ada bosen-bosennya. Dan film ini kan katanya akan tayang di Indonesia pada bulan? Agustus, tanggal 22. Nah, sebelumnya sudah tayang di Amerika sudah? Di Amerika sudah, di Korea juga sudah. Kemarin di Amerika juga diundang untuk tayang di Walt Disney. Terus, di Korea juga kemarin kita premier di layar terbesar di dunia menurut Guinness World Record 2014. Nah, respon dari penonton gimana tuh? So far, so good sih. Dan sekarang filmnya juga sedang tayang di Singapore Airlines, terus juga baru aja sign di China dengan salah satu online streaming terbesar di dunia. Oke, artinya Bali harus siap-siap kedatangan banyak wisatawan lagi, ya. Iya, iya. Begitu ya. Nah, tapi kalau Livi sendiri melihat, apa namanya, Bali begitu, ada hal-hal lain tidak sih yang sebenarnya masih bisa dianggap, gitu. Kalau kita pernah lihat, It's Love and It's Prey Love, itu juga kan sebenarnya memperlihatkan soal Bali juga, gitu ya, sedikit, gitu. Masih ada hal lain nggak sih sebenarnya yang bisa dikulik oleh si Neas dari Indonesia sendiri? Sebetulnya, when I shot Bali Bits of Paradise, it was quite an interesting experience, karena biasanya kan saya ke Bali sebagai turis, ya. Jadi ya, we do touristy things, kan. Tapi ketika kita shooting, itu ternyata banyak banget lokasi-lokasi yang, walaupun saya dan keluarga udah sering banget ke Bali, tapi belum pernah kita eksplor, gitu. Dan kebudayaannya tuh ternyata keren banget, gitu. Kan di Indonesia tuh kebudayanya banyak-banyak banget, jadi each one of them is very different and very unique, so they was very interesting to learn about it and to film it, gitu, ya. Oke, kita pengen tahu sebenarnya bocorannya, salah satu lokasinya di mana, Livi? Salah satu lokasinya di mana, kita ngambil lokasi-lokasi yang populer seperti Besaki, itu kita ngambil, Tanah Lot kita juga ngambil, tapi kita juga banyak mengambil lokasi-lokasi yang mungkin kalau kita sebagai turis jarang ke sana, gitu. Jadi harus nonton filmnya. Harus nonton, ya. Nggak boleh dibocorin banyak-banyak, nih, Cekri. Ya, Pemirsa, kita masih akan bahas, ya, tentang film ini dan juga bagaimana Livi memiliki sudut pandang, karena dia selalu bikin yang terkait dengan budaya Indonesia, nih, sejauh ini. Ya, ada beberapa yang dia buat, ya, sesaat lagi Pemirsa, tetap di Lunch Talk.